Musik Gelaran akhir tahun Denpasar Festival 12 tahun 2019 dibuka secara resmi oleh Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra di Monumen Catur Muka Denpasar Sabtu Sore 28 Desember Hadir dalam acara pembukaan Denfes kegiatan tahunan yang menjadi wahana kreativitas dan hiburan masyarakat Kota Denpasar serta sajian stand industri dan kuliner antara lain Ambasador Vietnam Pamp Vinh Quang, Kajari Denpasar Luhur Iktifar, dan Forkopimda Kota Denpasar Selain beragam atraksi kesenian Bali, dalam pembukaan Denfes kemarin juga ditampilkan pawai dari perwakilan Vietnam dan inaugurasi Symphony of Happiness Pembukaan Denfes 12 ditandai dengan mendentumkan drum Jigu yang dilakukan oleh Wali Kota Rai Mantra bersama Wakil Wali Kota Ignatius Jaya Negara dan Ketua DPRD Denpasar Igusti Ngurah Gede Pendaisa Adat Denpasar, anak Agung Ngurah Rai Sudarma dalam laporannya menjelaskan, sejak transformasi dari Gajah Mada Town Festival 2009 Denfes terus meluaskan peran sebagai wahana kreatif bagi perayaan dan pengisahan dimensi heritage atau kepusakaan kreativitas atau daya cipta dan smartness atau kecerdasan yang berkembang di seluruh pelosok Denpasar Semuanya transformasi dari Gajah Mada Town Festival di tahun 2009 Denpasan kreativitas terus meluaskan peran sebagai wahana kreatif bagi perayaan dan pengisahan dimensi kreativitas, kepusakaan, kreativitas, dan smartness, kecerdasan yang berkembang di seluruh pelosok Denpasar Denpasar Ketua Semuanya disabit penuh kembangan dan artisiasi dan luar biasa semuanya daripada kerana acak dalam rangka untuk memasukkan juga para wisata Ewa baik diusantara maupun 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 negara Sementara itu, Wali Kota Denpasar Rai Mantra berharap kegiatan yang digelar rutin setahun sekali di akhir tahun ini dapat mendukung penguatan ekonomi orange Harapan tersebut dinilai bisa terwujud dengan menggali potensi warisan budaya, seni, dan tradisi yang paling penting sekarang ini kita bisa untuk keterlibatan Friendship City itu ada jadi banyak yang ya kayak tadi ya Vietnam jadi datang dan dari Malaysia, dari Cape Town besok juga akan hadir rekan dari Jepang juga akan hadir dan mereka akan merajut terus ini untuk ke depannya ya, nanti kita kan wariskan yang begitu yang lebih baik Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV Terima kasih